Intro Hai semuanya, ini bersama saya Ramazan dan kita ketemu lagi Apa kabar teman-teman? Semoga semua disana baik-baik ya, keluarga kalian semuanya sehat ya insya Allah Saya disini dan keluarga semuanya baik-baik, sehat, Alhamdulillah semuanya oke Teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas tentang virus corona di Turki ya Bagaimana kondisi di Turki, apa yang pemerintah lakukan, semuanya kalian sudah nonton di video saya sebelumnya Minggu ini kita akan bahas apa yang kita perlu lakukan terhadap virus corona ini sebagai warga negara masing-masing Teman-teman, sebelum kita mulai bahas apa yang perlu kita lakukan terhadap virus corona ini Saya mau update bagaimana perkembangan virus corona di Turki saat ini Seperti kalian lihat di gambar ini, sejak minggu lalu yang waktu saya bikin video sampai saat ini kan Sudah cukup banyak tes virus corona dilakukan oleh pemerintah Turki Dan seperti kalian lihat, masih banyak yang kasus positif dan ada yang meninggal ditambah juga Dan ada yang sembuh juga cukup banyak, Alhamdulillah Ini masih proses lanjut terus di keliling Turki Dan teman-teman, sejak terakhir kita bahas tentang coronavirus, apa yang berubah di Turki Pemerintah Turki mengeluarkan peraturan baru, yaitu adalah kita tidak boleh travel ke kota lain tanpa surat dari pemerintah Jadi semua orang yang tinggal di kota masing-masing tidak boleh keluar dari kotanya Di antara kota-kota pun penerbangan rata-rata semuanya sudah batal Ya boleh dibilang semacam lockdown wilayah Oke teman-teman, mari kita bahas apa yang kita perlu lakukan sebagai warga biasa di negara kita masing-masing Apa yang saya mau sampaikan adalah semuanya ini pikiran saya sendiri ya Cuman saya mau share dengan sahabat saya yang selalu nonton video saya Menurut saya, hanya kita manusia, kita sendiri yang bisa solusikan masalah virus corona ini Karena virus corona ini dibawa ke negara kita oleh seorang yang seperti kita sendiri Maksud saya, bukan yang pemerintah yang bawa virus dari China atau dari negara lain ke negara kita sendiri Seperti kita orang-orang yang suka jalan-jalan yang bawa Atau orang-orang yang sering ketemu dengan kanan-kiri, A, B, J, T Mungkin dia nggak sadar, dia sudah positif tapi menyebar virus corona kemana-mana kan Makanya, hanya kita yang bisa kasih solusi untuk masalah virus corona ini Terus, bagaimana solusinya? Solusinya itu di tangan kita Apa yang kita perlu lakukan itu sangat-sangat simpel dan mudah Pertama adalah, kita nggak usah panik Kita nggak perlu panik, kita harus tenang dulu untuk ambil putusan-putusan yang baik dan logika Kita harus berhenti dengar hoax, berita-berita hoax dari kanan-kiri yang bikin kita panik itu Kita harus berhenti Kita harus tutup kuping untuk berita-berita yang tidak benar Ya, dengarlah pemerintah kasih tahu data-data apa, informasi, berita-berita yang dipercayai Lebih baik daripada berita dari WhatsApp grup, dari sosial media, kanan-kiri Tidak usah Karena semuanya ini bikin kita panik Dan kedua, saat ini di Turki, pemerintah sudah suruh banyak orang kerja dari rumah Pasti di Indonesia juga kan, kurang lebih saya lihat di sosial media teman-teman kebanyakan Sudah kerja dari rumah kan Tapi saya lihat juga, masih ada yang mikir kerja dari rumah itu kayak libur Teman-teman, ini bukan liburan ya Ini bukan holiday, please Kalian harus ada di rumah Kalian harus di rumah saja Diam di rumah, jangan kemana-mana Karena saya lihat di Turki juga sama Karena tidak pergi ke kantor setiap hari Jadi orang merasa mungkin bebas Jadi dia masih pengen jalan-jalan Dia pergi restoran, dia masih keluar, kiri kanan, ketemu teman Itu tolong ya tolong Semuanya ini hal yang sangat penting Kita harus diam di rumah Supaya virus corona ini tidak menyebar Atau sekolah kan sudah diliburkan oleh pemerintah Di sini juga sama, di Indonesia juga sama Jadi kita harus jaga anak-anak kita juga Dari STSMA sampai universitas lah Anak-anak kita, jangan mikir ini libur Ini kondisi yang ada wabah corona Jadi kita harus jaga anak-anak kita tetap diam di rumah Tidak boleh ketemu dengan teman-temannya Mereka tidak boleh main-main rame-rame, nggak boleh Harus tahan di rumah, harus diam di rumah Mereka mungkin suruh masih belajar lah Yang les-les yang biasa mereka belajar Suruh baca buku, suruh nonton video Ya di Youtube kan banyak video yang educational Jadi kalian bisa suruh anaknya nonton-nonton itu Daripada mereka pergi keluar, masih ada resiko bisa kena virus corona Lebih baik diam di rumah aja Jadi tolong semuanya ingatkan ya Ini bukan liburan Dan teman-teman, kita sebagai warga negara harus bersadar situasi ini Jadi kita sikapnya seolah-olah kita semuanya positif virus corona Kalau kita merasa seperti itu Ya sebut saja saya virus corona positif Menurut kalian saya keluar enggak ada di rumah Tidak kan? Saya pasti jaga jarak dengan teman-teman saya Saya jaga jarak dengan keluarga Pasti kan? Makanya kita harus sadar hal dan situasi semua ini Jadi kita harus pikir seolah-olah kita itu seorang yang positif virus corona Jadi kalau kita pikir seperti itu Pasti kita hindari virus corona ini Dan kita diam di rumah saja Jadi kita harus bersadar Dan salah satu hal yang bantu kita hindari virus corona adalah empati Bagaimana caranya teman-teman? Pasti kita setiap hari nonton atau dengar berita-berita gitu kan Cobalah kita mikir Pasti anda juga dengar berita-berita dokter-dokter yang meninggal karena virus corona Mereka semuanya mengorbankan diri saat ini dan perang lawan virus corona Saya lihat ada teman-teman saya yang dokter atau perawat Mereka berapa hari enggak bisa pulang rumah Mereka pulang rumah pun mereka tidak bisa peluk anaknya sendiri Jadi cobalah sedikit empati Satu sisi ada banyak orang saat ini perang lawan virus corona Dan satu sisi kita sangat mudah hanya tinggal diam di rumah saja Yang mana lebih susah Tiap saat ada risiko virus corona Ketemu banyak pasien yang positif virus corona Kita enggak boleh pulang berapa hari Tidak boleh tidur harus jaga pasien-pasien tersebut itu Pulang rumah pun hanya ketemu orang-orang tertentu itu pun dari jauh Kita enggak boleh peluk anak kita sendiri Mereka nangis-nangis bla 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 Tidak begitu susah dan satu sisi kita santai enak duduk di rumah Hanya duduk saja di rumah saja Yang mana lebih susah ya pasti ini kan Makanya kita sedikit empati supaya paham orang-orang itu Kita hormati hargai usaha-usaha orang-orang seperti ini Untuk jaga kita semuanya ya Tolongnya teman-teman sedikit empati Karena empati itu bisa selamatkan hidup kita semua Teman-teman dalam kondisi seperti ini Seluruh dunia ada babah corona Kita sebagai warga negara Kita harus belajar dari pengalaman negara lain Pasti setiap hari kalian nonton berita-berita Atau dengar baca berita-berita tentang Bukan hanya Indonesia kan Pasti anda baca berita tentang negara-negara lain Seperti Itali, Spain, Amerika Serikat kan Saat ini sangat parah kasus corona di negara-negara tersebut itu Nah kita jangan hanya baca ya Kita harus belajar Karena akhir-akhir ini saya dengar banyak orang di Indonesia pengen mudik Di Turki juga sama Banyak orang pengen pulang ke kampungnya sendiri Teman-teman Apa yang terjadi di Itali, Spanyol Yaitu semuanya alasannya mirip-mirip hal ini Ketika sekolah diliburkan oleh pemerintah Itali Semua orang pengen pulang ke kampung Seperti kita mudik ya Jadi virus corona itu yang dulu adanya di kota-kota besar Kota-kota yang rame Sudah menyebar ke mana-mana semua kota seluruh Itali Jadi saat ini Itali kan parah banget Lebih dari 10 ribu orang meninggal di sana meninggal dunia Supaya kita, negara kita Indonesia, Turki tidak jadi seperti negara-negara itu Kita belajarlah dari pengalaman negara lain Tolong ya teman-teman Tahun ini jangan mudik dulu Tahan dulu Mungkin sekali saja seumur hidup kita sekali saja yang kena mungkin masalah seperti ini Insya Allah Ya susah pasti susah lah Orang pengen pulang kampung Pengen habiskan waktu sama keluarga Khawatir mungkin orang tuanya gimana Tapi Kalau bisa Kita semuanya Tahan di rumah kita sendiri Diam di rumah kita sendiri Supaya virus corona ini tidak menyebar ke kota-kota kecil Di wilayah-wilayah kecil Dan orang-orang yang kita sayangi juga tidak kena masalah ini Jangan mudik dulu ya Jadi teman-teman Demikian Untuk menghindari virus corona Hanya 5 hal saja yang kita perlu lakukan Yang pertama adalah Tidak usah panik Tidak perlu panik Kita harus tenang dan pikir dengan logika Yang kedua adalah Kita harus sadar situasi ini Dan kita harus menghindari Semua berita-berita hoax yang bikin kita panik Bikin kita Yang ketiga adalah Kita harus ingat Ini bukan libur Dan kita harus ingatkan kepada teman-teman dan anak-anak kita Ini bukan liburan Dan mereka harus sadar kondisi ini semuanya Yang keempat adalah Kita harus belajar dari Pengalaman-pengalaman negara lain Dan kita harus lakukan Hal-hal yang mereka telah telah lakukan Supaya kita tidak kena virus ini di negara kita sendiri Yang kelima adalah Empati Kita harus empati Untuk orang-orang yang saat ini Mengorbankan diri di rumah sakit Untuk kita Para dokter Para perawat Pegawai di rumah sakit Semua yang kerja keras Pagi dan malam Untuk kesehatan kita Kita harus empati Kita harus hormati mereka Dan kita harus diam di rumah saja Caranya sangat mudah Seperti kalian lihat Mari kita ikuti Lima hal yang saya sebut Untuk jaga kesehatan kita sendiri Dan untuk jaga kesehatan Orang-orang yang kita sayangi Oke teman-teman Ini saja yang saya mau share Saya mau sampaikan kepada kalian Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semuanya Kalau ada yang kurang Atau kalau ada yang kalian mau tambahkan Boleh komen di bawah video ini Nanti teman-teman yang nonton video ini Bisa baca komen kalian Dan bisa ikuti juga hal yang bermanfaat Bagi kita semuanya Terima kasih teman-teman sudah nonton Dan sampai ketemu video berikutnya Jangan lupa Di rumah saja Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya